Intro Intro Halo Sorener Welcome to Seretastik Bersama gue, Adam Dan juga gue, Agnes Dan selama 20 menit ke depan kita bakal berbincang-bincang seru Dengan pastinya ada narasumber yang kece-kece nih Nah, Agnes, gimana nih kabarnya? Kabar gue selama corona ini Kebetulan gue juga di rumah aja Gue tetap menjalani protokol kesehatan Gue gak pergi kemana-mana Dan juga gue masih menjalankan kuliah online seperti biasa nih Gak apa-apa sih kuliah online Yang penting kita sama-sama stay safe di rumah Begitu, Adam Betul Nah, Agnes, sekarang kan kita sedang lagi kuliah online ya Nah, kira-kira menurut Agnes sendiri Kalau lagi kuliah online kayak gini tuh gimana? Kalau kuliah online ini sebenarnya emang gak enak ya Karena kita gak bisa bertatap muka secara langsung sama teman-teman Tapi mau gimana lagi? Kita juga harus memperhatikan Kalau misalkan emang kondisinya tidak memungkinkan untuk kita masuk Jadi ya mau gimana pun Ya, kita harus di rumah aja Nah, ngomong-ngomong soal corona nih Gue baru-baru aja lihat kali ini Kayak bahwa PSBB transisi di DKI Jakarta itu Lagi diperpanjang Bener banget nih, Dam Kira-kira tapi apa aja yang diterapkan Di protokol kesehatan pemerintahan DKI Jakarta Nah, penasaran kan? Yuk kita simak sama-sama Pemprov DKI Jakarta mengumumkan bahwa PSBB transisi di Jakarta diperpanjang Semua aturan dan sanksi yang berhubungan dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar Atau yang biasa dikenal dengan PSBB Masih tetap berlaku hingga 7-21 Desember 2020 Badan Pusat Statistik BPS Mengumumkan hasil survei yang dilakukan untuk Mengukur pola perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19 Sekitar 90.967 responden Menyebutkan masyarakat menjadi lebih sering keluar rumah ketika kebijakan adaptasi new normal diterapkan Kebiasaan yang harus dijaga saat new normal yaitu Salah satunya kalian bisa dengan berolahraga Dan hal ini penting untuk dilakukan saat new normal ini Untuk menjaga sistem kekebalan tubuh Dengan menjalankan gaya hidup yang sehat dan juga yang aktif Nah, contoh dari kegiatan new normal Yang berisiko tinggi seperti berkumpul dengan teman dan keluarga Bar dan diskotik, kegiatan beragama Sedangkan yang termasuk berisiko menengah seperti tempat gym Bersantap di dalam ruangan, salon atau pangkas rambut, dan pertemuan kecil Nah, untuk kegiatan yang berisiko rendah seperti bersantap di luar ruangan Berbelanja eceran, menyentuh surat, atau berbelanja bahan makanan Nah, tadi sedikit informasi yang bisa banget kita terapkan di saat new normal Walaupun kita di rumah, tapi kita sebaiknya bisa melakukan beberapa olahraga Seperti workout, zumba, yoga, ataupun senam, dan lain-lainnya Nah, bener banget nih Dam Tapi kita harus ingat ya, kalau tujuan utama kita berolahraga itu Untuk menjaga daya tahan tubuh Nah, ngomong-ngomong tentang new normal nih Di episode kali ini, kita ada suatu hal yang berbeda nih Dam Kali ini kita bakal bincang-bincang sama narasumber yang sangat berbakat dan bertalenta di bidang mereka Bahkan dalam masa pandemi, gak menjadi penghalang nih bagi mereka untuk melakukan kegiatan yang lebih positif loh Wah, siapa aja tuh Agnes Nah, pada penasaran kan? Ini dia, Jerny dan juga Kak Kejia Hai, Skak Hai 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 Nah, mungkin Soraya Nes disini pada belum kenal nih sama Kak Jerny dan juga Kak Kejia Boleh deh diperkenalkan terlebih dahulu agar kita tuh saling kenal Boleh dari Kak Kejia dulu? Halo semuanya, nama aku Graciela Kejia, biasa dipanggil Kejia Aku adalah mahasiswi di University, jurusannya Communication Department Dan aku ambil Master Communication Journalism Aku sendiri adalah anggota dari Model United Nation Dan aku adalah influencer Nah, kalau dari Kak Jerny sendiri, boleh diperkenalkan terlebih dahulu Oke, baik Perkenalkan, nama saya Andi Mesyara, Jerny Maswara Biasa dipanggil Jerny Saya mahasiswa di Binan Santara University Saya juga berprofesi sebagai atlet dan influencer Wah, luar biasa Nah, Soraya Ners, mau tau gak kesaran mereka berdua ngapain aja? Yuk, kita simak videonya Hai Soraya Ners, yuk kenalan terlebih dahulu dengan narasumber pertama kami Yaitu Kak Kejia Kak Kejia saat ini sebagai mahasiswi komunikasi di Binan Santara Kak Kejia memiliki skill menyanyi dengan suara yang merdu lho Menyanyikan lagu yang berjudul Shallow dari Bradley Cooper dan Lady Gaga Bisa langsung cek nih di Instagramnya Graciela Kejia Karena masih banyak lagi cover lagu di Instagramnya Kak Kejia juga sebagai selebgram yang memiliki banyak followers Dan tentunya Kak Kejia juga membuka endorse gratis Untuk membantu para pelaku UMKM di kalah pandemi saat ini Dan juga sebagai salah satu anggota model United Nations atau MUN loh guys Nara sumber kedua kami yaitu Kak Jerni Sebagai salah satu atlet karate Telah memiliki banyak penghargaan kejuaraan di tingkat nasional Keren gak tuh? Dapat dilihat betapa jagonya Kak Jerni kan? Selain itu, Kak Jerni juga sebagai selebgram yang memiliki banyak followers Tentunya membuka banyak endorsement dan sebagai konten kreator di Youtube Andi Jerni Kak Jerni juga mengikuti casting short movie yang dilaksanakan di Bina Nusantara Atau sebagai kampusnya saat ini Nah, seru-seru kan? Dan tentunya narasumber kami memiliki keunikannya masing-masing Langsung kita saksikan Soretastic on Leon Binaus TV Nah, sungguh luar biasa banget nih kegiatan dari Kak Jerni dan juga Kak Kijia sendiri Nah, Sorenes mau tau gak sih tentang kegiatan mereka lebih lanjut? Stay tune dulu ya setelah yang satu ini Jangan kemana-mana tetap di Sorenastic Stay tune Nah, balik lagi nih Soreners Setelah kita lihat cuplikan tadi dari kedua narasumber kita yang sangat luar biasa Kita akan menanyakan sesuatu dulu nih kepada mereka Bener banget nih, aku mau mulai dulu deh dari Kak Jerni Boleh tau gak sih Kak, selama pandemi ini kamu tuh masih latihan karate gak ya di rumah? Oke, aku masih selalu latihan di rumah Karena kebetulan juga kita itu dari pelatda Masih sering dipantau melalui aplikasi Zoom Jadi kita harus tetap produktif, kita harus tetap latihan terus Supaya performa kita tuh gak menurun Seperti itu Oh iya, PON atau Pekan Olahraga Nasional kan diundur nih Kak Bagaimana sih tanggapan kamu mengenai hal tersebut? Menurut aku ya, ada kekurangan dan ada kelebihannya Kalau kita berbicara sebagai atlet Kekurangannya itu Ya, jadi jangka waktu untuk latihannya itu lebih panjang ya Jadi lebih lama Karena harusnya itu dari 2020 PON itu udah mulai Tapi akhirnya diundur menjadi 2021 Tapi kalau kelebihannya Kita sebagai atlet jadi memiliki waktu yang lebih dan lebih panjang Untuk latihan Jadi intensitasnya lebih banyak Nah, kayak gitu sih kalau aku Oh, seperti itu Nah, selain fokus latihan karate di rumah dan menjadi atlet Aku lihat kalau kamu tuh punya banyak followers nih Kak Di Instagram dan sering banget ngadain giveaway Ataupun ngadain endorse Nah, apa sih motivasi Kakak untuk ngelakuin hal tersebut? Kalau aku pribadi Aku orangnya tuh seneng banget membantu Apalagi aku suka banget bantu-bantuin orang-orang yang punya bisnis kecil Aku suka banget bantuin mereka untuk mempromosikan produk-produk mereka Terus untuk giveaway Kalau misalnya aku punya rejek yang lebih Aku seneng banget berbagi Jadi kalau misalnya aku ada sesuatu yang bisa aku bagi ke teman-teman aku Ke followers aku biar mereka seneng ya aku bagi Aku kasih giveaway Oh, seperti itu Pokoknya semoga selalu lancar ini ya Kak Rezekinya Supaya banyak banget giveaway buat para soraners di sini nih Amin, terima kasih doanya Sama-sama Kak Model United Nations Nah, bagaimana perasaan kamu Kezia Menurut Menurut kamu Aku seneng sih Karena emang Aku itu suka dengan pemasaran-pemasaran internasional Dan aku emang sangat Mengikuti berita-berita internasional Jadi untuk Masuk ke MUN sendiri Itu bisa membuka Pemikiran aku tentang How to solve things Dan bagaimana cara untuk mendapatkan Apa ya Apa ya Antara negara itu bisa saling membantu Dalam permasalahan-permasalahan internasional ini Wah, hebat sekali Kak Zia Oke, kalau boleh tahu Apa saja sih kegiatan menjadi His Moon itu Kak Zia Jadi dalam MUN Jadi di MUN sebenarnya ada banyak Ada internasional MUN Ada AIMUN Ada Pajajaran MUN Mungkin pada penonton Nah, MUN yang aku ikutin adalah Internasional MUN Yang diadakan oleh Pokoknya di tempatnya itu Ada di Vietnam Jadi biasanya tuh Sebelum ada pandemi Kita tuh harus ke Vietnam Untuk ikutin si MUN ini Tapi Karena Ini posisinya lagi kan Dengi Jadi kita Melakukannya itu Kaya Zoom Di Zoom ini Kita itu Berdebat Untuk Kalau aku sendiri Aku Mewakilkan negara Prancis Dalam Permasalahan Child trafficking Nah Dari situ tuh Aku sebagai Republik Prancis Harus Melakukan research Apa sih masalah Child trafficking Di negara Prancis Dan Aku tuh Butuh apa aja Untuk menyelesaikannya Atau Kalau aku Sebagai negara Yang Bukan World Country Itu Aku harus bisa Membantu World Country Untuk Bisa Menjelesaikan Masalah-masalah Child trafficking Itu Itu sih Pagi cuma Debat-debat Terus itu Memberikan Solusi Terus memberikan Resolusi Semangat ya Untuk hal itu Keiji ya Oke Nah Untuk selama Pandemi ini Kan Keiji juga Sering mendapatkan Endorse gratis gitu ya Buat para WMKM Nah Menurut Setahu saya Hal ini dilakukan Untuk membantu Para pelaku WMKM Selama masa pandemi ini Supaya Apa ya Coba Bisa gak Keizia Jelaskan Kenapa Mau melakukan hal seperti itu Jadi Aku tuh Punya banyak teman Yang Karena Pandemi ini Akhirnya Pekerjaannya Jadi terhambat Jadi Sudah di Kutus kerja Jadi Kutus kerja Dan akhirnya Membuka UMKM UMKM Kejualan Nah Dari situ Aku Pengen bantu mereka Karena Aku memiliki Masa Aku memiliki masa Di social media aku Yang sebenarnya Bisa Membantu mereka Makanya Aku jadi pengen Membantu UMKM UMKM Gitu sih Tapi Aku cuma Membantu Untuk memberikan Mereka Apa ya Yang membantu Aja sih Selama pandemi Oh gitu ya Nah asik banget ya Kegiatan Kak Keja Dan juga Kak Jernih ini Bener gak Betul banget Betul banget Agnes Tapi nih Sorener Jalan kemana-mana dulu ya Karena Kita bakal Bincang-binca lagi Sama Kak Keja Dan juga Kak Jernih Dan kita bakal Kembali lagi Tetap di Sorenestik Oke Sorener Sungguh menarik sekali ya Kegiatan dari Narasumber kita Yang luar biasa Jernih dan Kejia Nah Katanya nih Narasumber kita Yang sangat luar biasa Kali ini Mereka bakal Kasih sebuah tips Buat Kita Tentang produktif Selama Masa pandemi ini Nah kira-kira Jernih bisa kasih tau Gimana Baik Kalau tips dari aku Yang paling pertama itu Kita harus Menjaga kesehatan kita Itu yang paling penting Dengan cara Mencuci tangan Menjaga jarak Dan memakai masker Itu paling penting Terus yang kedua Kita itu harus Routine berolahraga Karena Di masa pandemi Seperti ini Kita pasti mager banget kan Nah usahain Biar kita lebih produktif Kita itu harus Bergerak gitu loh Jadi kita harus Olahraga Ya walaupun gak lama Tapi setidaknya Ada gerak gitu Lalu Berikutnya Kita itu Mencari aktivitas baru Atau hobi baru Biar skill kita itu Lebih bertambah Jadi Gak kosong-kosong juga kan Nah kayak gitu sih Tips dari aku Wah Sungguh bermanfaat sekali ya Nah untuk bagi Saudara Keizia Gimana nih Saran-sarannya Kalau dari aku Gak juga beda sih Sebenarnya Yang pertama tuh Yang selalu aku lakukin Adalah Olahraga Karena Kalau misalnya Olahraga itu Kayak Lebih positif gitu loh Hidup kita Kayak Ada Apa ya Kalau pagi-pagi tuh Olahraga tuh Jadi kayak Kedepannya Dalam menjalankan hari Itu pasti jadi Lebih Semangat Terus lebih ada Aura positifnya Terus yang kedua Adalah hobi Jadi kalau misalnya Kalian punya hobi Dan selama sebelum pandemi Kalian itu Bisa melakukan hobi kalian Nah gunakanlah itu Karena kan kadang Waktu Sebelum pandemi Kita tuh suka Memberikan alasan Kayak Ya gue gak kayak gini tuh Karena Gak ada waktu Nah itu tuh gak bisa diberikan Pas kita lagi pandemi Karena kita punya plenty of times Jadi kita masih bisa Sengaja melakukan Hobi-hobi Hobi-hobi kita yang Padahalnya tuh Kita gak bisa lakukan Terus yang ketiga Adalah Kita harus tetap Punya Task Gitu loh Jadi kayak Untuk hari ini tuh Apa yang kita mau Selesaikan Apa yang Akan kita raih nih Reach kita Hari ini tuh apa Kayak gitu Terus yang keempat Kalau aku sendiri ya Aku tuh selalu memiliki Dalam satu buah Aku tuh selalu memiliki Hari dimana Aku harus keluar Jadi keluar itu Dalam artinya Aku Naik mobil Muter-muter di Jakarta Kayak gitu Jadi Kita tuh gak boleh Gila gila Gak bisa Stress-stress banget Gitu loh di rumah Jangan di rumah aja Banget Tapi jangan keluar Jangan tiba-tiba Kayak ke mal Gitu ya Kayak Muter-muter di Jakarta Terus gak liat Monas Jadi kita tuh gak Stress di rumah aja Gitu loh Gitu sih Paling terus Untuk tetap Stay in touch Sama temen-temen Itu paling berguna Sih menurut aku Kayak tetap Nge-zoom Sama temen-temen Ada jadwal ya Terus ada jadwal kayak Curhat-curhatan Sama temen-temen Itu tuh paling ngebantu Sih dalam Apa sih Pandemi ini Stay at home ini Karena Pasti kan kita bosen ya Sama orang-orang rumah Nah dengan Kita ngobrol lagi Sama Temen-temen kita Yang gak kita temukan Ini Itu tuh Stay sane aja lah Gitu Nah bener banget nih Manfaat dari Kak Keja Dan juga Sorry bukan manfaat Tips kayaknya Tips dari Kak Keja Dan juga Kak Jerny Semoga bermanfaat Bagi temen-temen disini semua Para Soreners Bakal Lebih termotivasi Dengan Adanya Kak Jerny Dan juga Kak Keja Baik terima kasih Kak Untuk waktunya Semoga kedepannya Menjadi lebih baik lagi Terus juga selalu Menjalankan aktivitas yang positif Dan stay safe Dimanapun kalian berada Oke Nah Soreners Gak berasa banget nih Kita udah 20 menit Nemenin kalian Gue dan Adam Nemenin kalian semua nih Jadi kita bisa ambil kesimpulan nih Kalau masa pandemi ini Bukan halangan Untuk kita Bagi generasi muda Melakukan sebuah kegiatan Yang lebih bermanfaat Kalian juga harus menjadi mereka nih Nah kalian bukan harus menjadi mereka Tapi menjadikan mereka sebagai Panutan kalian Atau kalian bisa melakukan aktivitas yang lainnya Seperti Olahraga Melakukan hobi yang baru Membantu orang tua Ataupun melakukan hal positif lainnya Nah Sedikit tips dari gue Tetap Patuhi protokol kesehatan Dimanapun kalian berada Pakai masker Serin-serin cuci tangan Dan juga gunakan hand sanitizer Kalau kalian keluar Stay positif semuanya Gue Agnes Dan juga Adam Pamit undur diri Dan saksikan kami kembali Pada hari Minggu Jam 3 sore Di Binus TV See you See ya Sub indo by broth3rmax selamat menikmati